Beralih ke informasi lain, sodara kejutan politik ditampilkan oleh Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarap. Walau diwarnai isu negatif soal regenerasi di tubuh PSI, Kaisang mantap didaulat menjadi Ketua Umum PSI. Kini, lampu sorot tertuju pada pelabuhan akhir arah koalisi dan capres pilihan dari PSI. Dengan Kaisang sebagai kota umum, kemana arah dukungan PSI berlabuh? Langkah Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarap, masuk ke dunia politik dan langsung didaulat jadi Ketua Umum PSI, menyedot perhatian publik. Tak hanya soal pilihan partai Kaisang yang berbeda dari sang ayah, lampu sorot juga mengarah pada arah koalisi PSI dalam Pilpres 2024. Pasalnya, status Kaisang sebagai Putra Jokowi, dinilai sebagian pihak menjadi representasi dari arah dukungan Jokowi. Kaisang tampaknya juga tahu, putusan arah koalisi juga jadi hal yang ditunggu. Tak hanya oleh kader PSI, tetapi juga oleh elit politik partai lain. Namun, Kaisang menyebut, Ojo Kesusu. Kaisang menyebut akan berdiskusi dengan internal PSI terlebih dahulu. Izinkan saya menyampaikan dukungan Capres PSI di 2024 adalah sabar to sabar. Kita tuh pelan-pelan dulu, Ojo Kesusu. Pergerakan Kaisang di kancah politik diyakini Partai Kebangkitan Bangsa akan mengubah konstelasi politik. Kaisang dinilai tak hadir secara pribadi, tetapi juga sebagai Putra Jokowi. Patut diwaspadai, begitu kata Muhaimin. Namun demikian, Muhaimin juga menyebut, kehadiran Kaisang di dunia politik bisa membawa warna baru. Ya, pertama tentu saya mengucapkan selamat kepada Putra Pak Presiden, Mas Kaisang. Ini akan merubah konstelasi tentu saja. Di mana pilihan PSI menjadikan Mas Kaisang sebagai Ketua Umum ini, sebagai pilihan yang berani, dan Mas Kaisang saya kenal, dia orang yang berani juga mengambil langkah-langkah politik. Dan ini tentu menjadi kewaspadaan kita semua partai-partai ini, di mana di belakang Pak Mas Kaisang adalah Presiden. Dalam sehari, pesona Kaisang sebagai Ketua Umum PSI di respons PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, secara gamblang, mengajak PSI mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Saya sampaikan selamat untuk Mas Kaisang, sudah menjadi Ketua Umum PSI. Semoga amanah dan bisa bekerja dengan baik sebagai Ketua Umum. Selamat ya Mas Kaisang. PDI Perjuangan terbuka, kami akan selalu bersilaturahmi. Namun memang semua partai itu mempunyai strateginya masing-masing, dalam merangkul atau kemudian memenangkan capresnya. Jadi ayo Mas Kaisang, ikut PDI Perjuangan saja yuk. Tak hanya dari PDI Perjuangan, rayuan juga datang dari Partai Gerindra. Gerindra berharap Kaisang bisa membawa PSI mendukung Prabowo Subianto. Bagi Pak Prabowo, kalau ada anak muda, mau maju sebagai politisi, mau menjadi politisi itu hal yang bagus sekali. Karena menjadi politisi itu kan artinya dia akan memperjuangkan kepentingan orang banyak. Dan di sisi lain dia juga akan berkorban waktu, biaya, tenaga, dan mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan orang banyak. Jadi welcome kepada Mas Kaisang. Dan saya lihat beliau juga berapa kali pakai t-shirt diambarnya Pak Prabowo. Semoga itu juga pertanda hadirnya Mas Kaisang di PSI bisa membawa PSI mendukung Pak Prabowo. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai momen Kaisang jadi ketum tak hanya sebagai strategi dua kaki Jokowi, tetapi juga bisa dilihat jangka panjang. Langkah politik Jokowi dinilai tak lagi identik dengan PDI Perjuangan, tapi kini ada PSI. Yang kedua, yang saya lebih menarik bukan untuk kepentingan jangka pendeknya saja, tapi juga untuk kepentingan jangka panjang. Karena selama ini kan keluarga PDI Perjuangan terasosiasi kuat dengan PDI Perjuangan. Nah, ketika ada Kaisang yang menjadi ketua umum PSI, itu artinya langkah politik keluarga Presiden Jokowi tidak semata-mata diwakili oleh PDI Perjuangan oleh aktivitas beliau di kepartean maupun anaknya maupun menantunya. Ada satu lagi nih, putranya yang masuk ke partai PSI, yang kita tahu selama ini membawa narasi tegak lurus Presiden Jokowi. Dan kalau misalnya Kaisang masuk ke partai lain, belum tentu langsung mendapatkan privilege sebagai ketua umum, padahal baru dua hari masuk sebagai anggota. Patut dinanti, apakah memang dipilihnya Kaisang sebagai ketua umum PSI merupakan bentuk kepanjangan tangan ayahnya Jokowi Dodo dalam menentukan pilihan koalisi dan dukungan bakal calon Presiden di Pemilu? Tim Liputan, Kompas TV